Selamat olah pemirsa Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Sandi Negara atau Lemsanek sepakat untuk menghentikan kerjasama dengan terkait untuk mengamankan data pemilu 2014. Ada Ferry Prihardi yang akan melakukan langsung dari gedung KPU Pusat Jakarta. Ferry apa yang menjadi pertimbangan bagi KPU untuk membatalkan MOU dengan Lemsanek? Wahyu, ada beberapa pertimbangan baik dari Komisi Pemilihan Umum maupun Lembaga Sandi Negara yang akhirnya memutuskan kerjasama atau nota kesepahaman antara keduanya dihentikan. Pada pertemuan petang ini, Ketua KPU Husni Kamil Manik menyebutkan bahwa kerjasama keduanya berakhir dengan disepakatinya dua poin, yaitu menghentikan nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara Komisi Pemilihan Umum dan Lembaga Sandi Negara pada tanggal 24 September 2013 yang lalu. Dan poin kedua adalah akibat adanya pemberhentian kerjasama ini, maka kedua belah pihak tidak akan menuntut apapun termasuk menuntut kompensasi baik dari pihak KPU ke Lemsanek dan juga sebaliknya. Pertimbangan-pertimbangan disampaikan oleh masing-masing pimpinan kedua lembaga, Husni Kamil Manik menyatakan bahwa KPU tidak ingin memperpanjang polemik yang terjadi di masyarakat dan juga mempertimbangkan desakan-desakan dari masyarakat serta dari parpol agar kerjasama dengan lembaga Sandi Negara dihentikan. Sementara itu, Kepala Lembaga Sandi Negara, Joko Setiadi menyatakan selain tidak ingin memperpanjang polemik, Lemsanek juga tidak ingin hal ini menjadi kontraproduktif terhadap kinerja lembaga Sandi Negara. Namun, Joko memastikan bahwa dengan adanya penghentian kerjasama ini, hal ini bukan berarti adanya kenisayaan ataupun keraguan terhadap kinerja lembaga Sandi Negara dalam mengamankan data-data, termasuk dalam pengamanan data pemilu yang memang rencananya akan menjadi fokus kerjasama antara Lemsanek dan juga KPU. Dalam kerjasama yang disepakati pada tanggal 24 September 2013, ada beberapa poin, diantaranya adalah sistem pengamanan pemilu, sistem penyediaan perangkat teknologi informasi, dan juga sistem data center pemilu 2014. Sempat muncul keraguan dari masyarakat mengenai netralitas dan juga independensi KPU, sebagai lembaga penyelenggara negara. Namun, dengan dihentikannya kerjasama ini, dapat dipastikan bahwa netralitas dan independensi tersebut dapat tetap terjaga. Dan berikut adalah petikan pernyataan Ketua KPU Husni Kamil Manik saat memberikan pernyataan penghentian nota kesepahaman antara KPU dan juga lembaga Sandi Negara. Para pihak sepaham dan memutuskan untuk tidak melanjutkan dalam artian menghentikan pelaksanaan notat sepahaman antara KPU dan Lemsanek. Yang kedua, atas penghentian itu, masing-masing pihak tidak menuntut kompensasi. Setelah pemutusan kerjasama ini, maka selanjutnya KPU akan mendiskusikan mengenai langkah dalam pengamanan data di pemilu 2014 mendatang, termasuk dengan mempertimbangkan masukan dari parlemen untuk membentuk suatu konsorsium yang nantinya akan lebih banyak diisi oleh para praktisi ataupun akademisi di bidang pengamanan data dan informasi. Demikian yang dapat kami sampaikan dari Gedung KPU, kembali ke studio Wahyu. Ya baik, terima kasih Peri Prihardi melaporkan langsung dari Gedung KPU Jakarta.